Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Akhirnya mengambil kebijakan seperti apa yang kita lakukan Yaitu bagaimana kita mengambil peran pemberdayaan masyarakat dengan memberikan subjek kepada masyarakat Tidak sekedar objek dari kebijakan Tapi pemberdayaan pada masyarakat supaya menjadi objek di dalam proses kebencanaan pandemi ini Dimana yang perlu punya kesadaran itu adalah masyarakat sendiri Untuk menjaga dirinya sendiri untuk sehat Jadi misalnya kebijakan itu harus memihak dimana pemerintah masyarakat itu diberdayakan Nah saya hanya ingin menekankan bagaimana dengan new normal itu kita mulai mendesain Bagaimana kita akrab dengan penyakit yang namanya korona Jadi kira-kira kasarannya new normal itu bagaimana kita bisa hidup berdampingan Dengan penyakit baru yang namanya korona Berarti apa? Nanti dalam kehidupan disampaikan ada penyakit mungkin malaria, mungkin TBC, mungkin flu, mungkin penyakit yang lain Ada penyakit jantung, ada penyakit paru-paru TBC, ada penyakit korona Kira-kira logisanya begitu Kalau hari ini, ini tadi rapat teman-teman Kita hanya pertemuan internal saja diantara UPD-UPD yang ada di Jarakman, Jakarta Kita hari ini mendapatkan arahan dari Pak Gubernur dan Pak Pak Gubernur Terkait dengan apa yang harus kita persiapkan sejak sekarang dalam rangka menghadapi new normal Jadi UPD-UPD ini kan harus mempersiapkan intern Seperti apa, apa kantornya perlu perlu asa, apa kantornya perlu diberi sekat-sekat atau yang lain Kemudian apakah sudah ada tempat cuci tangan, apakah perlengkapan untuk datar hadir sudah aman dari COVID-19 Itu kita persiapkan hari ini Dan sekaligus karena UPD ini punya mitra kerja Misalnya pariwisata punya mitra kerja seperti BIRI, GAPI, kemudian ASITA, kemudian perindustrian dan perdagangan punya mitra kerja, IMKI dan lain-lain Itu kita minta supaya mereka bisa berhubung bersama dengan teman-teman di mitra kerja tadi Menyusun SOP pelayanan kepada masyarakat Itu sebetulnya hari ini Targetnya kapan Pak untuk SOP itu? Kamis depan sudah dipresentasikan di saya Lalu setelah nanti ke saya Itu segera kita bawa presentasi di Pak Gubernur Kalau apa secara jadinya, mungkin nanti apa saja yang akan ada dalam SOP itu Yang diatur itu terkait apa? Jadi nanti yang akan dimotori BKD misalnya ya Itu kita kembali kepada jam kerja Jam kerja seperti apa? Semua masuk apa aktivitas seperti sekarang Lalu bagaimana mekanisme kerja di kantor Perlu berjarah itu seperti apa? Kalau memberikan layanan kepada masyarakat Ini apakah juga diperlukan jarak tertentu Atau cukup yang penting pakai masker dan Berusil Menutup aja itu Itu seperti apa? Itu yang akan dibuat Lalu kalau di Dinas perizinan Dan perizinan itu Bagaimana kita mengoptimalkan teknologi informasi untuk memberikan izin Jadi sebanyak-banyaknya semaksimal mungkin Kita akan lakukan layanan dengan cara-cara jauh Karena kita sampai hari ini belum mendapatkan anti-covidnya Apa namanya vaksinnya Sehingga kita tetap harus hidupnya berdampingan dengan COVID Jadi seperti itu Kalau yang di ruang-ruang publik Yang boleh masukkan berbeda S.O.P. nya juga berbeda Pintu masuknya dari mana Sekarang ini kan kita harus atur pintu masuk tidak terlalu banyak Pintu keluar tidak terlalu banyak Supaya kalau sudah maksimal masuk Itu keluarnya ketahuan Oh ini sudah keluar lima Masukkan lima lagi Nah itu kan tidak bisa diatur oleh Dinas Itu diatur oleh penyelenggara sendiri Kalau kemudian ada pengunjung datang tanpa masker Maka harus ditolak oleh petugas yang ada di sana Kalau diterima orang tidak pakai masker ada di dalam Maka yang diberi sanksi adalah penyelenggaranya Kalau sampai terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan Itu diperlukan untuk misalnya rapi tes atau PCR gitu Ya itu menjadi tanggung jawab pengelola Kalau targetnya normal juri Ini persiapan cuma ketulan atau efektif untuk menyiapkan banyak hal Insya Allah Oh yang menyiapkan juga banyak orang Sosialisasinya gampang tinggal ngomong sama teman-teman ini sudah tersosialisasi Iya sama Jadi transportasi harus dipercara Jadi kalau dulu ada bis yang isinya 24 Bisa jadi sekarang hanya isi 18, isi 16 gitu Tapi ini tentu nanti bagaimana teman-teman organda bersama Dinas Perhubungan akan merumuskan Kalau kita itu mau suksuan Tapi penumpangnya pakai APD itu juga aman Nah misalnya gitu Kemana yang mau dipilih kan ini contoh ekstrimnya aja gitu Jarak itu harus dilakukan Tetapi mau berapa Orang akan memilih 2 meter Ong syaratnya 1,8 Berarti ada Tapi ada yang gandeng ini Tidak terlalu lama ngumpulnya Ya sudah jadi 1,5 Itu nanti teman-teman akan mengatur gitu Sementara ini perkirahan masuknya adalah pada hari Senin ketiga bulan Juli Jadi ketemunya 13 kalau nggak salah 13 Juli Jadi bersama dengan hari masuknya peserta didik baru Tapi ya saya ini kan baru saya Nanti teman-teman Dinas Perhubungan seperti apa Itu SOP nya nanti disuruh Dinas Perhubungan Pak kalau untuk ini normal kan harus diimbangi dengan kapasitas tes ya Pak Ya kalau di DI sendiri ada target nggak Pak misalnya Rapit tes per hari berapa atau PCR nya ditingkatkan berapa dengan yang balik baru itu Pak Jadi saya kira targetnya bukan berapa Tetapi kita akan melakukan sampel rapid tes itu secara berkala Misalnya sekarang ini Bu Kepala Dinas Kesehatan sudah koordinasi dengan Kabupaten Kota Untuk melakukan sampel agak masal Misalnya dalam satu pasar itu 50 orang kita sampel secara acak Kemudian di tempat lain yang banyak berkerumun Misalnya di mal Misalnya itu kalau memang ramai Ya nanti di tes Jadi ini kita lakukan Dan itu pun nanti Kepala Dinas Kesehatan bersama Mitra Kerja di Bidang Kesehatan akan nyusun Rapit tes itu kita butuhkan pada saat kapan dan Berapa jumlahnya Cara pengambilan sampelnya seperti apa pada saat sudah new normal Jangan-jangan kemudian nanti setelah kita evaluasi Kalau sudah new normal dan di masyarakatnya itu sudah disiplin Tidak perlu lagi rapid tes ya nggak apa-apa Kan yang penting disiplin kan Kita pakai masker, cuci tangan Jangan Jangan jarak Jangan jarak Tiga kata kunci itu Tadi sebab saya tanya Karena perlu nggak pakai Sarung tangan Sarung tangan diperlukan untuk layanan-layanan langsung pada masyarakat Termasuk versi Ya Sanksi tadi atau kebutuhi Resulasi Tidak perlu Ya Pernyataan Kepada penyelenggara Kita minta untuk Membuat pernyataan bahwa Akan menempati SPP yang disusun bersama tadi Kita dilanggar Tadi itu Tutup sementara Kalau itu Destinasi wisata Atau mall atau pasar Tutup sementara Kalau Yang Melakukan Apa Pelanggaran itu adalah personilnya Ditolak Ya Coba bayangin Dari rumahmu Dari rumahmu Haram Akating Hartonomo Kono Tekan Kono Laki Rangangluji Konbalian Itu 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 Apa Perlu payung Regulasi yang Tidak 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 Belum Nanti Baru Surat Pernyatakan Iya Pernyatanya Apabila Saya Melanggar ABCD Maka Saya Bersedia Ditutup Toko Saya Bukan Pelanggaran Kedana Orang Anggu Masker Tahun SOP Yang Mungkin Maksudnya Iya Jadi Masing-masing Kita Minta Pak Pendidikan Kalau Sekolah Belum Kita Belum Sampai Teknis Itu Baru Disusun Teman-teman Di Kesehatan Di Pendidikan Mereka Sop Itu Kalau Sekolah Apakah Separuh Masuk Masuk Pagi Separuh Masuk Sekolah Tata Muka Yang Separuh Online Itu Baru Baru Kita Sampaikan Teknisnya Menjadi Seperti Apa Apakah Kalau Anak-anak Klas 1 Anak TK Apalagi KB Kelompok Bermain Itu Penggunaan Penyelenggaraan Ibadah Menggunakan Protokol Kesehatan Kalau Kemarin Kemudian Ada Kesepakatan Untuk Tidak melakukan Sholat Bersama-sama Dalam Jumlah yang banyak Kemudian Jumatan Kesepakatan Di antara Organisasi Keagaman Yang Dikoordinasikan Oleh Kementerian Kantor Kementerian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jadi Kedaran Kemudian Yang kita Berikan Adalah Ibo Untuk Kesehatan Pak Kalau Sementara Kita Keayim Kemarin Kita Dua hari Lalu Dua Dua hari Ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan Berarti RORP Bagus Bawah 1 Oh Enggak Sekarang kita Kalau dihitung Masih sekitar 2 Ini Kalau Juli Kira-kira Harapannya Begitu Jadi Melande 2 Kosong Yang harus Dipatokan Kosongnya Pergoronos Ternyata Ternyata Kan Ternyata Kepret Untuk Menunjukkan Ternyata Orang dari luar Jakarta masuk ke sana harus pakai itu. Tapi orang dari Jakarta mau masuk ke sini, lawan Jakarta juga dilepas, kita tidak pakai SIKM. Tapi yang pasti kita tadi Pak Gubernur juga sudah memberikan arahan, kita tetap ketat terhadap orang yang baru masuk ke sebuah dari darah merah. Protokol-protokol yang biasa kita pakai, misalnya dikursumnya surat keterangan yang sebetulnya bisa mereka proles dari puskesmas dan seterusnya, kan tidak perlu kecer, itu tetap kita perlakukan, termasuk tentunya dalam mahasiswa. Seperti kemarin saya sudah sampaikan, kalau dia lolos dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang ada di perbatasan, maka kampus wajib untuk melakukan pemeriksaan itu. Karena nanti di kampus pun protokol kesehatan harus diterapkan. Kita pertama melakukan rapid test secara massal, supaya kita mengetahui gambaran petanya ya. Walaupun kadang-kadang ditutup gitu, wah kalau ngetahuknya sepuluhnya musim reaktif luruh gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan bagian dari tugas kita. Lalu yang kedua, kaya lagi sosialisasi dan kedisiplinan masyarakat yang paling penting. Jadi test-test itu kan tidak mempengaruhi orang itu tertular atau tidak, yang mempengaruhi tertular atau tidak itu kan kedisiplinan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu tiga hal itu saja. Itu yang selalu kita sosialisasikan. Lalu di daerah-daerah dilakukan tempat-tempat karantina dan lain-lain, itu bagian dari itu, supaya tidak ada penularan yang lebih massal. Gitu. Oke, cekamu ya teman-teman. Terima kasih. Selamat menikmati.